Nafi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, semuanya. 40 tahun nggak ketemu. 40 tahun. Lebih ya, lebih. 83. Terakhir ketemu tahun 83. 83. Sama-sama ya. Terima kasih mau jadi tamu di kanan rumah kita. Menaknya dipanggil apa? Bu Nafi, Mbak Nafi. Nama aja. Karena Sobat Seno ini banyak. Oh, Nafi aja. Sobat Seno ini ada milenial juga, ada kolonial juga. Ya ini Sobat Seno kita kedatangan Bu Nafi ya Priyana. Lebih tepat disebutnya sebagai pembina UMKM gitu ya, Mbak Nafi ya. Nah, kita bincang-bincang banyak nih. Gimana nanti Bu Nafi sebagai pembina UMKM punya semangat dan spirit untuk memajukan UMKM gitu kan ya, Mbak Nafi ya? Dari kedokteran hewan, Mbak Nafi, Mbak Nafi. Jadi, pada saat itu, pada saat kuliah itu, ada salah satu jurusan yang waktu itu kurang diminasi. Atau memang sangat... Bisa dibilang pada saat itu baru aku sendiri yang suka. Karena... 84 angkatan 21 ya, berarti ya? Ya. Angkatan 21 betul. Wih, paham bener. Jangan-jangan suka rong-rongin anak 21. Udah menyelidiki. Oh, aduh. Oke, jadi di sana itu kebetulan, aku tuh bukan, taulah, kita sekolah dulu, aku banyakkan kaburnya dan lain sebagainya. Emang ini Sobat Seno jangan dicontoh ya. Kabur-kaburan. Iya, iya. Jadi, pas kuliah itu, di kuliah itu, masuk kedokteran hewan itu bukan kampus yang bisa santai. Jadi, kita tuh kalau kuliah itu bisa, kalau bisa jam 9, jam 10 maru baru selesai. Karena praktikumnya banyak sekali. Padat ya? Padat. Padat. Dari situ, aku agak-agak pikir, ini kok semua teman-teman tuh sibuk ya, atau partnernya itu di bidang klinik. Ada satu bidang yang namanya kesehatan masyarakat veterinnya. Di sana ada salah satu jurusan yang menangani hasil olahan pakanan asal hewan. Daging telur susu. Nah, dari situ saya pikir, Daging telur susu. Daging telur susu. Jadi, ternyata hewan-hewan yang sudah disiapkan untuk konsumsi masyarakat, itu harus dihakimi, tidak menyebabkan orang sakit. Kira-kira gitu. Kan banyak tuh, misalnya kita makan, ingat flu burung dong. Ya, flu burung. Atau sapi ya, antraks ya. Iya, antraks. Nah, flu burung tuh dulu nggak ada. Waktu saya itu nggak ada. Yang namanya penyakit yang disebabkan oleh hewan itu nggak populer. Karena jurusan itu nggak ada, dan saya tukang makan. Saya juara makan. Iya, percaya. Dari dulu. Akhirnya pikir-pikir. Semua jajanan di sekolah. Jajanan. Iya, dari situ ada jurusan yang namanya Miss Hygiene, Higiene Daging. Dan dari Higiene Daging itu, aku pilih untuk aku tepuni, dan pada saat yang sama, di tahun 89, jelang aku lulus itu, saat kita mulai buka skripsi, pinter dong lulus 4 tahun ya? Eh, belum. Itu menjelang. Oh, menjelang. Menjelang, belum. Aku lulus 4 tahun S1-nya, sarjananya, terus 2 tahun koas. Jadi 6 tahun. Oh, pakai koas dulu ya? Ramalah. Sebenarnya kebetulan hewan soalnya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, pada tahun 89, itu Emil Salim, pada saat itu menteri, dia adalah mingguan hidup pada saat itu. Iya, betul. Ya, pada saat itu ya. Makan ekonomi lagi. Dia nggak setuju masuknya McDonald Indonesia. Burger King McDonald Indonesia itu dia nggak setuju pada saat itu. Kenapa? Karena dia, statisnya, dagingnya itu impor. Jadi McDonald itu mau mempertahankan standarnya, jadi dia anggap bahwa Indonesia belum punya industri daging yang bagus. Ini menarik buat aku. Terus aku coba. Challenging. Daging sapi yang keren, enak kok itu ya. Oh, oh. Emang apa sih bedanya? Kayaknya aku kalau udah makan daging, udah direndang, enak aja. Ada yang bisa ngebedain kan? Oh, di soto gitu. Dan akhirnya aku datang ke dosenku, aku bilang, ada apa Pak dengan daging Indonesia? Yang kamu cari tahu, dia bilang. Itu aku anggap dari deskripsiku mengenai kondisi bagaimana tanggapan kondisi daging impor dan kondisi daging lokal. Dari situ akhirnya, udah deh, fokus ke pangan dan lulus dari FKH itu aku diajak join oleh Pak Sadino. Nau, ini seru nih. Nggak ada nih dokter hewan yang mau ngurusin daging. Ayo deh kamu ngurusin daging di... Pak Sadino yang dipaksud, Pak Bob Sadino. Pak Bob Sadino. Oh, diajak kemana? Ke KemSix? Ya, Barho. KemSix. Aku jadi butcher di situ. Aku disuruh jadi butcher. Dua tahun dari butcher, baru McDonald's panggil aku. Karena mereka baru buka. Terus, ayo deh join. Beritikan kalau misalnya memang daging Indonesia bisa. Aku udah fokus. Dari situ aku di pangan terus. Tahun 90-an berarti, Tinov, ya? 90-an. Ya, 90 aku masuk ke KemSix. Dua tahun. Pas itu 92 aku join McDonald's Indonesia. Target mereka pada saat itu adalah memberikan bukti kepada Indonesia kalau secara bertahap bisa melokalize imported product yang selama ini mereka. Dan Alhamdulillah lima tahun aku di situ 60% produk-produk yang diimport itu bisa kita lokalize. Pertama daging sapi ya? Ya, bukan aku. Pertama daging sapi ya? Daging ayamnya juga? Pada saat itu, daging ayam udah lokal semua. Udah lokal, ya? Daging sapi waktu itu bertahap, ya. Jadi pada saat kita mau bikin pabriknya, itu kita bertahap. Jadi berkecimpulah di jidang. Jadi butcher, ya? Ya, jadi butcher. Jadi boleh nggak dibilang kalau saya lagi makan McDonald's nih, rasa dagingnya adalah berkat juga konsultasi dari Bu Novi. Tolong. Nanti saya promoin. jangan lah, malu. Ya, baik. Nah, ini kan waktu itu tentu sebagai masih karyawan ya, statusnya ya? Ya, ya, ya. Kapan itu belok? Sampai tahun. Berubah. Berubah. Jadi aku terus jadi karyawan dari McDonald's, selesai tahun 1997. Terus pada saat itu, karena aku pegang ternyata bukan daging aja, hampir seluruh item, semua item tangan. Jadi artinya aku handle juga mengenai roti, sirup, saus, coklat, dan lain sebagainya. Susu, ice cream. Jadi aku punya kesempatan untuk belajar banyak mengenai produk tangan selain daging, susu, dan telur. Dan dari situ aku di-hire oleh Sarali Bakery. Ingat dong, yang Sarali Bakery selalu punya frozen. Itu percayaannya. Tapi, ya, tapi aslinya tuh dia dari Australia dan Amerika. Mereka tuh, kalau dulu tuh punya cheese pie, tartis gitu, yang frozen. Nah, mereka mau bikin Indonesia, mereka mau bikin pabrik. terus aku bergabung, 97, tapi 99 terus kita ada, 98, 99 ya. Kita ada kerutuhan, bubaran. Nah, bubaran gak jadi industri itu ada di kita, terus 99 aku bergabung sama Coca-Cola Indonesia, ada Coca-Cola Company. Sampai situ dulu. Itu dokter hewan masuk Coca-Cola ya. Iya, makanya. Sampai situ dulu. Ini, supaya sobat saya ngerti, konkretnya yang dikerjain Novi, di Camp Chic, di McDonald's, dan di Sarali itu, sebagai dokter hewan itu apa sih? menguji kualitas makanan, atau mengawasi pengelolaannya, atau gimana nih? Jadi, contohnya dari daging, apa yang itu daging itu? Ya, dagingnya itu, pada dasarnya gini, kita waktu di kuliah, itu kita menjamin, seperti sekarang mau korban nih, mau korban. Korban, ya. Ketika kita mau korban, itu daging yang harus diterima seluruh penerima, itu harus tidak boleh menyebabkan orang sakit. Tidak boleh tuh, yang namanya saking, puluhan ekor dipotong, disembelih, di tempatnya lokasi seperti apapun juga, baik itu di rumah potong hewan, maupun di sekolahan, maupun di tanah lapang, di masjid, itu tidak boleh bikin orang sakit. Bagaimana caranya? Kita harus menjamin, bahwa penanganan korbannya, itu disembelih, dengan kondisi yang higienis. Jadi, secara-nya, tidak boleh sembarangan orang, walaupun dia misalnya, ustad, gitu ya, pahali, tapi dia tidak higienis, secara motongnya, tidak bersih. Terus juga, ini maaf ya, kadang-kadang, ketika penanganan daging, itu di lantai. Semua di atas tanah, untuk ngebuka atau ngebagi-bagi daging, itu tidak boleh. Kenapa? Dagingnya sendiri sih bagus, tapi karena kontaminasinya, jadi orang sakit. Kita belajar itu. Kita belajar bagaimana memberi solusi, memberi alternatif, penanganan, cara-cara penanganan daging yang baik. Itu salah satu caranya. Dan itu akhirnya, diterapkan di seluruh lini produksi panggung. Oke, oke. Jadi, fokus pada kualitas, dan jaminan kesehatan, dari ternaknya itu ya, Anuf ya? Iya, betul. Tidak boleh sakit. Tapi tugas topi juga, harus membuat ternaknya sampai gemuk, gitu enggak? Pada dasarnya. Kayak di Lembang itu kan ada tuh, penelitian sapi, betul enggak? Di Lembang, Bandung. Betul. Benar. Nah, itu, jadi, juga menjamin bahwa daging sapi, sapi-sapi yang digebukan, ya digebukan nih. Tapi itu kan umurnya tahunan ya. Umurnya tahunan. Dan selama hidup tahunan, dari hari ke hari itu, itu pasti ada sakitnya dong. Abungin lah ya. Nah, karena mereka sakit, harus diobati. Pengobatannya, sisa-sisa obat yang digunakan, itu enggak boleh sampai tersimpan di badan sapi. Ya, kalau misalnya kita sembeli, dagingnya tidak mengandung obat. Yang berbahaya. Bagi kita yang mengkonsumsi ya. Bagi kita yang makan, betul. Nah, khawatirnya, kalau salah pengobatan, kalau dia pakai segala macam obat, yang overdosis, kadang-kadang kan, mereka enggak percaya, itu ada dokter sewan-konek itu, ngurusinnya anjing sama kucing, enggak ngurusin sapi sama ayam. Iya, iya, iya. Sehingga mereka main kasih obat, segala macam obat. Kadang-kadang enggak disuntik loh. Dijel-jelin, ambil obat-obat untuk tablet-tablet orang, dan bluk, dijel-jelin. Tak pernah terjadi. Takut sapinya sakit. Itu bahaya. Nah, kita memberikan, meyakinkan mereka, bahwa pengobatan itu, harus dilakukan dengan tepat. Atau, yang lebih serunya nih, kayak sekarang nih, lagi musim korban ya, karena takut, kambing-kambing sapinya mati, sebelum hari hat, ya kan, kasih obat dulu, supaya enggak sakit. Supaya sehat. Supaya sehat. Emang kita kalau sakit, kalau sehat, terus dikasih obat, kan tidak. Nah, ini yang bahaya. Salah kabar. Jadi, secara kedokteran hewan itu, enggak boleh begitu ya. Enggak boleh dong. Enggak boleh. Ini gini, kalau Sobat Ceno penasaran, pertanyaan awam aja nih, dari perspektif profesionalisme ya. Kan kalau kita makan junk food, atau face food, nah, itu kan dagingnya tuh, demir-demir banyak suntikian kimianya tuh, sehingga ayamnya gemuk gitu kan. Itu gimana? Bahaya enggak dikonsumsi sebetulnya? Atau ada yang salah sebabnya dipahami? Ah, ini bagus banget nih. Senang sekali saya dapat kesempatan, karena kemarin, baru dua hari yang lalu, itu ada isu ini berkembang. di media besar. Kita kasih edukasi nih, buat Sobat Ceno nih. Oke. Ada istilah junk food. Tadi aku anggil istilah junk food. Junk food. Junk food itu kalau kita bagi dua, istilahnya artinya makanan sampah. Kira-kira gitu. Makanan sampah. Yang namanya sampah itu, artinya, kita tidak, atau tidak bermanfaat buat kita, atau bahkan bisa menyukurkan kita sakit. Iya kan? Sebetulnya tidak ada makanan sampah. Artinya, kita tidak akan makan kalau itu sampah. Kalau itu tidak berguna. Tadi, Seno bicara masalah ketahanan pangan. Judulnya kan ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Tapi kalau food safety, itu keamanan pangan. Ini ada orang yang menganggap bahwa, untuk bertahan hidup, orang harus makan. Secara umum gitu dong? Secara umum gitu kan ya. Jadi, kita tidak bisa menjudge orang, ini junk food atau bukan. Karena kebutuhan hidupnya. Karena mereka harus bertahan. Mereka harus ada makanan. Itu namanya ketahanan pangan. Artinya harus survive. Di dalam ketahanan pangan, ada yang namanya keamanan pangan. Keamanan pangan itu... Food safety. Keamanan pangan, bukan food security. Bukan. Food security, ketahanan pangan. Kalau food safety, ketahanan pangan itu kecukupan. Kalau food safety, itu tidak boleh bikin orang sakit. Pada saat kita memilih makanan, walaupun seandak-andaknya makanan, bahkan itu sisa makanan, maka tidak boleh menyebabkan kita. Kalau kita tahu ini kita bakal sakit, kita harus tahu bagaimana cara menangannya. Nah, problemnya adalah perang dagang. Perang dagang. Junk food, itu adalah satu istilah yang dipakai apabila kita tidak bisa menjamin bahwa makanan itu bisa menyebabkan kita sakit atau tidak. Nah, itu istilahnya. muncul dari situ ya. Jadi kalau misalnya makanan, ya, apapun misalnya kita, saya ibu rumah tangga, segala macam isi dapur saya masak gitu ya. Nah, kalau saya tidak bisa mengukur kebutuhan nutrisi orang rumah saya, dengan apa yang saya masak, itu namanya jadi junk. gitu ya. Sisa-sisa masukin, aduk-aduk-aduk, aduk-aduk, campur. Campur, asing. Saya tidak tahu, saya tidak memilih, dan tidak mendesain masakan hari-hari. Bahkan saya bikin super mie. Enggak boleh ya, maaf. Mie instan. Gak apa-apa. Kecelakaan, tapi kan membantu promosi merek tertentu gak apa-apa. Thank you. Mie instan. Misalnya saya bikin mie instan. Ketika saya bikin mie instan, saya tahu saya memilih air seperti apa. Air yang saya bersih, pilih air bersih. Terus ketika saya menggodoknya, misalnya saya mau campur dengan sayur-sayuran. Sayur-sayurannya saya cuci dulu. Saya pakai telur. Telurnya pun saya akini bukan telur yang sudah busuk misalnya. Atau enggak saya pakai panci sembarangan. Nah, itu yang disebut sebagai upaya untuk menjamin keamanan panas. Ketika itu dilakukan. Ketika seorang di rumah pun disinko, itu melakukannya, maka itu bukan junk food. Tapi junk food itu terjadi apabila si peracik makanan. Itu tidak bisa menjamin keamanan panas. Oke. Tadi belum terjawab nih, Nob. Kalau secara awam, jadi konkretnya gini. Tetap sehat enggak kita makan makanan fast food atau junk food? Secara kesehatan. Nah, karena isi yang kita tahu kan, jangan-jangan dagingnya gemuk karena ada suntikian kimiawi. Kimiawi. Oke. Jadi, makanan, ini menurut saya ya, saya lumayanlah 30 tahun di Indonesia. Makanan itu, segala sesuatu yang berlebihan, itu akan menjadi masalah buat badan. Kalau kita makan satu macam makanan, terus-terusan makanan itu saja, itu akan jadi masalah. Yang kedua, ketika kita tidak menyediakan makanan itu dengan tepat, dengan cara higiengis, itu akan jadi masalah juga. Nah, menurut saya, apapun industri pangannya, selama dia bisa menjamin makanan itu diproduksi dengan baik, itu akan, apa namanya, bukan junk food. Yang kedua, pemilihan bahan baku. Tadi Sano bilang mengenai ayam contohnya. Ayam ini dengar-dengar, ompas kemarin ya, ompas kemarin dibahas suatu alihial tadi, ada kemungkinan ayam kita banyak mengandung residu antibiotik. Benar nggak sih? Ya, benar nggak sih? Kan? Boho. Oh, maaf. Oh, tidak benar. Tidak faktanya. Tidak benar. Tidak tepat. Wah, ini kesempatan untuk mengelarifikasi. Ya, saya yakinkan tidak tepat. Boleh nggak antibiotik dipakai? Boleh. Boleh. Nggak ada larangan kemungkinan antibiotik. Tapi, sepat guna. Ayam, itu kan dari, masih umur 1-2 hari namanya di WC. Ayamnya 2-2 hari itu, yang kita suka beli. Ya, kuning-kuning kecil-kecil. Masih imut-imut. Ngegentesin. Kan nggak ada dong. Nah, ayam itu kan ada disuntik ya. Ada disuntik. Kayak kita divaksinasi lah. Bayi-bayi kita divaksinasi. Supaya, dia punya imun badan dia. Nggak ada tuh orang yang makan ayam segede uprit. Uprit gitu, nggak ada. Dia apain juga nggak enak. Itu bulu semua. Kita harus lakukan pemeliharaan. Ketika jalannya pemeliharaan, sekitar 3 bulan. 3 bulan baru dia bisa disebeli. 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Nah, dalam jangka waktu 1 kuartal itu, nggak mungkin dia nggak sakit. Apalagi, nggak ada ayam yang dikandang sendirian, atau berduaan. Selalu rame-rame dong. Rame-rame. Mungkin kayak kita. Kos-kosan maksimal berdua. Tapi ayam nggak bisa. Ayam sering ngarisan, soalnya ngumpul-ngumpul. Sehingga, ayam nggak pakai baju. Ayam juga ada potensi untuk sakit. Untuk itu, apabila dia sakit, itu harus ada pengobatan. Pengobatannya juga nggak harus selalu pakai antibiotik. Perbaikan gizi, perbaikan nutrisi, perbaikan kandang. Itu banyak sekali cara untuk menyebabkan ayam sehat. Nah, kalau apa terjadi, dia harus mendapatkan pengobatan yang dengan antibiotik, itu ada jangka waktunya. Jadi ada jangka waktu, dimana dia tidak boleh langsung dipotong. Jadi nggak boleh nih, ayam sakit, suntik antibiotik. Potong. Terus dia mati, potong. Itu nggak baik. Itu salah. Itu bermasalah pasti ya. Itu bermasalah. Nah, bagaimana cara kita mengontrol peternak ayam, apakah dia melakukan hal itu atau tidak? Ada yang namanya izin peternakan. Izin kandang. Jadi pengawas-pengawas di desa, kabupaten, provinsi, itu yang punya kandang. Kandang kan nggak bisa diumpetin kan? Nggak bisa taruh di garasi dong. Tapi kami nggak bisa diumpetin di garasi. Sehingga mereka pasti terlihat lokasi peternakannya. Dan itu harus diawasi oleh dinas-dinas tempat-tempat. Jadi aman. Dinas pertanian ya? Dinas pertanian, betul. Dinas pertanian dan peternakan. Peternakan, ya. Aman lah. Oke. Jadi pokoknya intinya kalau binatangnya diperlakukan dengan treatment yang benar, sebetulnya nggak ada masalah kan ya. Dan boleh nggak saya simpulkan biar Sobat Seno nggak salah mengerti. Jadi makan junk food sama fast food boleh-boleh aja. Cuman jangan dijadikan sesuatu yang primer dan rutin gitu ya. Harus ada variasi karena soal kutu-kutu. Tapi makan nggak masalah kan? Dimakan nggak masalah. Masalah. Mahal soalnya kalau jajan terus. Oke, ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita airi segmennya nih. Nanti kan di segmen kedua Sobat Seno bisa dengar dengan keahlian dan pengalaman Bu Novi ini mau bicara UMKM nih ya. Berhubungan dengan pangan juga. Pertanyaan terakhir nih, ini ada teman pebisnis bagus ya. Dia menghidupkan mampu mengolah sampah. Jadi pupuk nutrisi organik. Bentuknya cair. Dan salah satunya digunakan juga untuk binatang. Dan ada uji hasil, oke. Ayamnya jadi bertambah gemuk. Ayam petelur menjadi masa bertelur ditambah, oke. Pandangan Novi gimana? Kalau soal-soal kayak gini. Pupuk. Cakep. Jadi pengolahan limbah. Jangan pengolahan sampah lah. Iya, iya. Pengolahan limbah. Iya. Kalau limbah itu masih bisa. Kalau ngomong-ngomong ahlinya harus hati-hati ngomongin. Kalau sampah itu udah nggak habis. Pengolahan limbah saya catat, Bu. Limbah. Oke. Kalau limbah itu masih adalah yang bisa kita manfaatkan. Jadi ketika kita mengolah limbah, untuk anggaplah untuk pakan ternak. Pakan ternak atau budidaya tambak. Tambak, betul. Dan coba di udang juga soalnya. Yes. Yang bagusnya kalau itu namanya prosesnya itu proses fermentasi. Nah, proses bukannya pembusukan, tapi namanya proses pengasaman. Jadi dia dibiarkan apa namanya zat-zat nutrisi yang ada di dalam kulit-kulit, buah, sayur, sisa-sisa domestik, itu disimpan dalam tempat tertutup. Pasti dong. Tempat tertutup. Sehingga nanti keluarlah asam dan bakteri-bakteri yang akan menghaculkan limbah tadi. Nah, ketika itu terjadi dalam beberapa hari dan produksinya tepat, yang terjadi adalah kuman-kuman penyebab sakitnya itu mati. Karena terlalu panas dan terlalu asam. Yang ada adalah proses pembentukan zat-zat nutrisi yang baik. Karena satunya kita bisa lihat dari limbah itu tadinya baunya asam, kecut, nggak enak ya. Tapi begitu di fermentasi, itu jadi berharap. Agak wangi dikit. Ada model kayak gitu. Ah, kayak wangi. Itu artinya bahwa ada perubahan kerja. Ada perubahan kerja yang karena limbahnya pun dipilih. Nggak semua limbah tiba-tiba dipasuk. Betul, betul. Ada limbah-limbah yang memang terpilih yang diharapkan bisa berubah menjadi zat-zat organik yang lebih mudah dicerna oleh hewan-hewan, ternak-ternak, atau bahkan jadi pupuk untuk kanaman. Nah, ini yang sebetulnya disebut sebagai proses organik. proses organik. Dunia, perdagangan dunia, itu sudah mengarah kepada natural ingredients. Jadi, sudah menghindari semua masalah-masalah yang menggunakan bahan kimia sintetis. Salah satunya adalah dengan menggunakan prebiotik. Jadi, ini merupakan opsi yang luar biasa ini. Sangat mahal. Jadi, ini sebagai ahli ini, Nopi mendukung ya nutrisi organik ini ya dibanding pesticida ya. Betul nggak? Oh, iya. Nanti, mungkin kita bisa cerita bagaimana, saya punya pengalaman dua tahun, bagaimana masyarakat Eropa mencari natural ingredient. Nah, ini boleh ditunda dulu. Ini, karena recording kita, karena rumah kita juga mudah-mudahan didengar sama Mas Temi ini, sahabat kita, pengelolaan nutrisi organik. Jadi, tambah semangat nih dengar pendapat dari aklinya ya. diteruskan aja bisnisnya. Oke, Novi, terima kasih untuk segmen pertama. Sobat Teno, tadi kita udah banyak mendengar, bincang-bincang mengenai apa makam jejaknya Bu Novi ini, dari Kempic, McDonald's, dan seterusnya sampai ke Sarali, ngomong-ngomong nutrisi, junk food, dan sebagainya. Mudah-mudahan menginspirasi. Kita ketemu lagi di segmen dua ya, Bu Novi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.